Intro Untuk mendapatkan bimbingan mengenai kinerja guru dan pelayanan kepada siswa ratusan guru sekolah dasar swasta di lingkup Gugus II Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengikuti acara pembinaan. Acara pembinaan bertempat di SDITMTA Karawang, Jalan Kahurib RT6 RW2, Desa Duren, Kecamatan Kelari. Pembinaan disampaikan oleh pengawas koordinator wilayah Kejamatan Pendidikan Kelari, Asep Ismail Yusuf MPD. Menurut HH Sanuddin SPDMM, selaku Korwil Dignas Kelari, melalui pembinaan ini para guru mendapatkan arahan mengenai kinerja dan pelayanan kepada siswa. Selain itu juga menyangkut pembelajaran di tengah masa pandemi COVID-19 yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik tanpa merugikan peserta didik. Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kaitan dengan situasi COVID-19 atau pandemi COVID-19, tentunya kita sikapi semua secara bijak dengan tidak merugikan para siswa dalam pelayanan pendidikan. Kepala SDIT MTA Karawang, Wiwi Winderti MPD menambahkan, acara ini bisa menjadi sarana silaturahmi dengan para peserta dari tujuh sekolah dasar swasta di Kecamatan Kelari. Kegiatan ini Alhamdulillah dapat menjadi sarana untuk silaturahmi dan menjadi sarana untuk sharing segaligus pembinaan langsung dari Dinas Korwil Campi di Kelari. Pihaknya berharap melalui kegiatan ini antara sekolah swasta dapat bersinergi dan saling mendukung untuk berprestasi dan maju bersama.